Nah, hasil itu, laporan biaya itu tentu kita inputlah di komputer kita, simpat dah. Kalau dia bilang misalnya pendapatan biaya bulan 6 seribu rupiah, tentu kita input seribu rupiah. Nah, yang seribu rupiah itu ditetapkanlah dulu DPT-nya, dasar pengenalan wajahnya berapa, setelah dapat, barulah kita kalikan 30 persen. Hasilnya, itulah yang wajib dia setelahkan ke RKUD, bukan membayar tunan, tidak ada kita bayar tunan. Dia langsung setelah-setelah ke RKUD. Setelah dia bayar ke RKUD, kekeningkas umum daerah, dia bawalah kemari bukti setelah dia. Tentu kita meluarkan surat lunasnya. Itu aja. Nah, BSM sendiri, Pak, untuk pemasukanlah dari segi retribusinya. Dia rata-rata per bulan paling sikit dan paling tingginya berapa itu, Pak? Wah, itu saya ingat-ingat. Tapi dikisaran 60, 70, sampai 80. Skyparking, itu, Pak? Parking di situ, lah. Iya, skyparking. Nah, itu tiap bulan seperti apa mereka? Apakah disiplin rapi? Mudah-mudahan kalau dari sisi tepat waktunya dia bayar, disiplin. Uuuuh... Uuuuh...